Seorang tentara Israel terpakasa harus diamputasi kakinya. Kondisi ini terjadi setelah tank prajurit tersebut disergap oleh pejuang Hamas di wilayah Jabalia. Tentara pendudukan Israel merilis video keganasan perlawanan di kamp Jabalia, Gaza Utara pada Senin 25 November. Dalam klip tersebut terlihat seorang tentara terluka dalam bentrok sengit dengan faksi perlawanan Palestina. Tentara tersebut dengan kondisi kaki berdarah-darah bersembunyi di dalam kendaraan militer. Video itu juga memperlihatkan upaya keras evakuasi terhadap personil. Sementara beberapa tentara Israel lainnya terlihat bingung dan panik. Mereka melakukan upaya pertolongan pertama. Tentara yang terluka kemudian dibawa dengan tandu ke helikopter yang mendarat di dekat lokasi tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.